Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar siswa-siswi sekalian? Insya Allah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Hari ini semua siswa-siswi hadir ya Alhamdulillah Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa dulu Hari ini yang lebih dulu bersiap untuk pembelajaran online adalah Ananda Farhan Baik Ananda Farhan, silahkan memimpin doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilmah Warzuqani fahmah Waja'alni minasulihin Amin Baik Ananda Farhan, terima kasih sudah memimpin doa hari ini Nah, kita lanjutkan Ustazah mau tanya kepada Ananda Yasmin Ananda Yasmin, bagaimana menurut Ananda cuaca hari ini? Cerah? Betul sekali Hari ini cuacanya sangat cerah Nah, jika cuaca sangat cerah Kita bisa melakukan banyak hal Ustazah mau tanya lagi kepada Ananda Ubay Ananda Ubay, jika sore nanti masih cuacanya cerah Apa yang akan Ananda Ubay lakukan? Hebat! Bermain layang-layang bisa kita lakukan saat cuaca cerah Dan bermain layang-layang adalah hal yang menyenangkan Sesuai-sesuai sekalian Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian cuaca Dan pengertian kalimat efektif Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan kegiatan bermain peran Nah, Ustazah akan mengirimkan kelompok pembagiannya Jadi, kalian akan dibagi menjadi dua kelompok Kelompok pertama Kelompok satu bertugas untuk bermain peran Dan kelompok kedua Bertugas untuk mengamati teman yang akan bermain peran Ustazah akan tampilkan di layar Naskah Dan lembar kerja Untuk pengamatannya Silahkan diperhatikan Siswa-siswi sekalian Ustazah akan memberikan kalian waktu 3 menit Untuk kelompok pertama Silahkan kalian membaca naskahnya Dan memahami karakter dari peran yang sudah kalian dapatkan Dan untuk kelompok dua Silahkan mempelajari lembar pengamatan Agar nanti ketika teman bermain peran Kalian bisa mengamati dengan cermat Hebat sekali Kelompok satu Bermain perannya sangat bagus Penguasaan karakter dan improvisasinya sangat bagus Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok dua Menyampaikan hasil pengamatannya Kita lanjutkan dengan berdiskusi Siswa-siswi sekalian Sebagai pesan atau amanat yang dapat kita pelajari dari kegiatan bermain peran kita hari ini Sikap bersatu dan kerjasama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Seperti contoh pada peran tadi Ketika hujan Kita bisa memanfaatkan ruang kelas untuk bermain Tetapi setelah bermain kita harus membersihkan dan merapikan kembali Ruang kelas dengan bekerjasama antar teman Siswa-siswi sekalian kita lanjutkan pelajarannya Silahkan kalian membaca teks cuaca dan kehidupan manusia yang ada di buku Setelah itu kalian mencoba untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi dari bacaan tersebut Lalu silahkan menuliskan informasi tentang kegiatan manusia yang dapat dilakukan Tetapi berdasarkan pada teks bacaan tersebut Dan lembar tugas ini dapat kalian kerjakan di rumah Nah siswa-siswi sekalian Kita lanjutkan pelajarannya Ke pelajaran seni Hari ini kita akan bernyanyi burung ketilang Ada yang sudah pernah menyanyikan lagu burung ketilang? Nah untuk teman-teman yang belum tahu Tekstnya bisa kalian lihat di buku ya Nah yuk kita menyanyikan bersama Di pucuk pohon cempaka Burung ketilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Dengan tak jemuh-jemuh Mengangguk-angguk sambil berseru Trilili-lili-lili-lili Nah seperti itu ya Cara menyanyikan lagu burung ketilang Selanjutnya siswa-siswi sekalian Kita akan berlatih gerakan kepala Gerakan menari burung ketilang Untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat di buku ya Nanti ustazah juga akan memberikan rekaman atau video contoh gerakan menari burung ketilang Nah kalian mempraktikan juga di rumah Dividiokan lalu dikirimkan ya ke ustazah Di pucuk pohon cempaka Burung ketilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Dengan tak jemuh-jemuh Mengangguk-angguk sambil berseru Trilili-lili-lili-lili Trilili-lili-lili-lili Demikian pembelajaran kita hari ini Untuk evaluasi silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi Dan menuliskannya di buku tulis seperti biasa Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini Manfaatkanlah waktu yang kita miliki Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat Serta selalu mengutamakan pentingnya semangat bersatu dan bersama Untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran Kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa Terima kasih kepada siswa-siswa sekalian Yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional Semoga siswa-siswa sekalian Selalu menumbuhkan semangat nasionalisme Persatuan dan toleransi di dalam diri kalian Baik, saya juga ucapkan Terima kasih kepada siswa-siswa sekalian Yang sudah aktif mengikuti pembelajaran online kali ini Ananda Rasha bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya